Memang di desa-desa kurang akrab dengan pendekatan virtual. Di satu sisi ada signal yang kurang bagus, bahkan tidak ada signal. Di sisi lain, walaupun signal ada, tapi jemaat belum akrab, terutama yang generasi tua, dengan penggunaan alat-alat teknologi digital. Dalam kondisi yang seperti itu, kami telah meminta para pimpinan gereja untuk serius dengan jaga jarak. Untuk kondisi di mana virtual tidak ada, supaya ibadah dilakukan yang tadinya satu kali jadi dua kali atau tiga kali, yang tadinya dua kali jadi tiga kali atau empat kali, supaya pembatasan ke dalam gedung gereja itu terjadi. Kalau di kota-kota memang sudah hybrid, ada yang hadir dengan ketentuan yang sangat ketat, anak-anak tidak, orang tua di atas 60 tahun tidak, yang belum vaksin juga tidak, dan menerapkan ada program aplikasi peduli lindungi. Itu sudah disosialisasikan oleh gereja-gereja. Kita juga sudah mengeluarkan dalam bentuk video untuk arahan dan himbawan kepada gereja-gereja tentang ini. Saya yakin untuk tahun ini tidak terjadi apa yang disebut klaster natal atau klaster nataru, karena sebetulnya gereja-gereja sudah lebih waspada untuk tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.